Halo guys selamat datang di youtube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan membahas mengenai fitur atau service SMB pada Router Mikrotik penasaran dengan fitur atau service SMB ini kemudian digunakan untuk apa dan cara konfigurasinya bagaimana jangan kemana-mana simak di youtube channel Mikrotik Indonesia dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami Router Mikrotik selain digunakan untuk kebutuhan manajemen mungkin teman-teman gunakan untuk firewall teman-teman gunakan untuk QoS manajemen bandwidth kemudian digunakan untuk hotspot server ternyata Router Mikrotik terdapat fitur atau service SMB SMB atau Server Message Block merupakan protokol client server yang biasa digunakan untuk kebutuhan file sharing di dalam jaringan jadi dengan fitur atau service SMB ini kita bisa menjadikan Router Mikrotik ini menjadi file server untuk saat ini Router OS mendukung SMB versi 1 dan SMB versi 2 perlu teman-teman ketahui bahwa storage internal dari Router Mikrotik itu terbatas mulai dari 64 MB ada yang 128 MB ada juga yang sampai 500 MB nah internal storage 500 MB jika kita gunakan untuk kebutuhan file server tentunya kurang nah solusinya beberapa varian Router Mikrotik itu disediakan port USB sehingga kita bisa menambahkan storage tambahan berupa flash disk teman-teman bisa tambahkan flash disk 16GB atau 32GB mungkin bisa juga ditambahkan hard disk, hard disk eksternal atau mungkin teman-teman tambahkan SSD kemudian untuk beberapa varian tertentu Router Mikrotik juga disediakan micro card slot sehingga teman-teman bisa menambahkan storage tambahan menggunakan micro SD card untuk contoh kali ini kami menggunakan RB1100DX4 RB1100DX4 ini memiliki internal storage sebesar 128 MB tentunya jika digunakan untuk kebutuhan file server akan sangatlah kurang nah tetapi di RB1100DX4 ini dibekali dengan storage tambahan berupa SSD M2 SATA sebesar 60GB jika masih dirasa kurang juga teman-teman bisa menambahkan hard disk dengan ukuran 2.5 inch bisa juga menambahkan dengan micro SD card nah disini kami menambahkan hard disk sebesar 500GB dan kami menambahkan micro SD card sebesar 16GB untuk contoh kasus kali ini oke untuk review detail dari RB1100DX4 kami sudah pernah buatkan videonya nanti teman-teman bisa lihat linknya akan kami lampirkan di kolom deskripsi video di bawah ini oke langsung saja kita coba implementasi SMB atau file server di RB1100DX4 ini yang pertama kita bisa remote routernya menggunakan Winbox kemudian di router ini tidak terdapat konfigurasi apa-apa jadi kita harus menambahkan alamat IP terlebih dahulu misalnya disini interface ether1 itu yang terhubung ke LAN jadi saya akan memberikan alamat IP untuk LAN nya adalah 192.168.1.1 di interface ether1 klik OK setelah itu karena ini interface yang mengarah ke LAN kita bisa memberikan layanan DHCP cara menambahkannya ada di dalam menu IP kemudian DHCP Server kemudian bisa kita tambahkan di sini DHCP Setup interface ether1 ok next 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 kita bisa coba pastikan di sisi laptop sudah mendapatkan alamat IP yang sesuai bisa coba kita cek untuk interface ethernet nya apakah sudah mendapatkan alamat IP yang sesuai atau belum oke kita lihat sudah mendapatkan alamat IP 1.254 bisa kita close setelah memberikan alamat IP ke LAN kemudian langkah selanjutnya kita cek untuk storage yang kita gunakan untuk storage yang kita gunakan ada di dalam menu IP kemudian disini terdapat 3 storage tambahan jadi ada yang berupa SD Card ada SSD dan juga ada Hard Disk di dalam menu IP yang saya gunakan bisa kalian lakukan format terlebih dahulu supaya eksternal storage tersebut bisa kita gunakan contohnya disini kita pilih Hard Disk di dalam menu IP yang saya gunakan 500GB ini statusnya adalah UNNOW bisa kita EJECK kemudian kita lakukan format kita pilih disk nya adalah Hard Disk kemudian file system karena storage yang kita gunakan di atas 4GB kita bisa gunakan file system EXT 3 kita proses formatting lama tidaknya proses formatting ini tergantung dengan kapasitas Hard Disk yang kita gunakan semakin besar storage yang kita gunakan akan semakin lama proses formatting nya kita bisa tunggu terlebih dahulu setelah proses formatting berjalan dengan sukses maka kita disini akan memiliki 3 storage tambahan yaitu SSD kemudian Hard Disk dan juga SD Card maka langkah selanjutnya kita bisa mengaktifkan fitur SMB atau fitur file server pada Mikrotik AirB1100 ini caranya bagaimana? caranya kita bisa masuk ke dalam menu SMB dengan cara IP kemudian SMB untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan fitur SMB kita tinggal checklist pada parameter enable jadi dengan begini fitur SMB atau fitur file server pada RB1100 ini sudah berjalan kemudian untuk domain dan command untuk domain dan command biarkan default saja atau teman-teman mau ganti juga tidak masalah oke disini ada parameter allogues jadi parameter ini bisa kita matikan karena nanti yang mengakses ke file server kita akan kita buatkan username dan password tersendiri kemudian parameter berikutnya ada interface jika interface all berarti service file server ini berjalan di semua interface kita bisa arahkan untuk interface yang mengarah ke LAN yaitu interface ether1 dengan begitu kita bisa aktifkan ke play kemudian kita bisa membuat folder yang akan di share di dalam menu share disini kita klik nah akan mendapatkan tampilan seperti ini disini ada folder pub bawaan dari router Mikrotik kita bisa coba buat misalnya namanya data data ini nanti akan disimpan di mana? kita bisa lihat dulu di system disk nah data data ini akan disimpan di storage mana? misalnya kita simpan di SSD nya kita bisa isikan dengan format seperti ini disini 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 kemudian maksession defaultnya 10 jadi nanti maksimal ada 10 client yang bisa mengakses ke dalam folder data defaultnya 10 bisa anda ganti juga boleh ok misalnya saya apply ok kemudian saya mau buat lagi misalnya folder master master aplikasi misalnya kemudian disimpan di mana? master aplikasi ini kita bisa pilih storage yang paling besar yaitu harddisk menggunakan disk 2 jadi kita bisa isikan dengan format berikut disk 2 misalnya maksession nya kita tambahkan mungkin 50 user jadi nanti ada 50 client maksimal ada 50 client yang bisa mengakses ke dalam folder master aplikasi kita aktifkan play ok ok kemudian kita tadi memiliki storage tambahan berupa SD card sebesar 14GB bisa kita gunakan misalnya untuk kebutuhan share photo kita tambahkan di folder eh sorry di menu share kemudian kita buat nama folder foto atau directory nya di mana? directory nya di disk 3 kemudian bisa kita isikan disk 3 kemudian maksession nya adalah 50 apply ok jadi nanti folder yang di share ada 4 ada data, ada foto, ada master aplikasi, dan ada pub ini bawaan dari router mikrotik ini setelah kita membuat folder share kemudian kita buat akun nya membuat username dan password nya nah membuatnya itu ada di dalam menu user nah tampilannya seperti ini bisa kita buat baru misalnya untuk teknisi dengan password teknisi disini juga ada parameter read only jadi kalau ini kita aktifkan maka nanti user teknisi yang mengakses file server dia hanya bisa melihat apa saja folder atau apa saja isi di dalam folder yang kita share nah kebutuhannya supaya user teknisi ini bisa read dan write bisa menghapus bisa mengedit atau menambahkan kita matikan parameter read only klik play ok mungkin kita tambahkan satu lagi user nya adalah administrasi misalnya kita aktifkan klik play ok jadi seperti ini konfigurasi file server atau konfigurasi service SMB pada router mikrotik kemudian tahap pengujian kita akan coba mengakses file server di rb1100 ini kita bisa minimize dulu cara untuk mengaksesnya kita bisa buka kita explore nah disini kebetulan saya menggunakan laptop dengan operating system windows nah mungkin teman-teman yang menggunakan perangkat atau laptop non windows misalnya ubuntu untuk mengakses file server bisa diisikan format seperti ini smb.2 slash kemudian alamat ip nya berapa nah karena disini saya menggunakan perangkat windows cara mengaksesnya adalah dengan slash kemudian alamat ip nya alamat ip dari file server ini nah nanti akan mendapatkan pop up berisi username dan password kita bisa isikan username dan password yang sudah kita buat tadi misalnya tadi adalah teknisi dan password teknisi bisa kita coba login nah nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini kita akan mendapatkan folder folder yang di share tadi ada data ada master aplikasi dan juga ada foto oke untuk tahap pengujian kita bisa coba menambahkan file ke dalam salah satu folder yang sudah kita share disini saya punya folder video misalnya kemudian saya pindahkan ke dalam storage data jadi kita paste disini kita juga bisa amatin kecepatan transfer data bisa sampai 500Mb dengan CPU load 26 dan kecepatan ini tergantung dengan interface yang anda gunakan interface dari laptop tentunya dan interface di sisi router beserta storage yang anda gunakan jika anda gunakan SSD mungkin proses transfer data bisa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan harddisk atau microSD setelah file sudah berhasil saya upload ke dalam file server kita bisa coba untuk mengakses file tersebut ini kita sedikit spoiler tentang video review mengenai Airbase 1100 DX4 ini bisa kita play bisa juga kita amati resource yang ada pada router router disini ketika saya mencoba mengakses video yang ada di dalam file server ternyata memakan traffic sebesar kurang lebih 20-30Mb dengan resource CPU di bawah 2% oke seperti itu tadi konfigurasi SMB pada Router Mikrotik kesimpulannya kalian bisa gunakan perangkat router yang memiliki spesifikasi yang tinggi kenapa karena router kita selain digunakan untuk manajemen untuk DHCP untuk hotspot mungkin untuk queue firewall dan lain-lain digunakan juga sebagai file server jadi silahkan teman-teman gunakan router yang memiliki spesifikasi yang tinggi oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami supaya video ini bisa lebih bermanfaat teman-teman bisa share video ini dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan anda di kolom komentar di bawah ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya